Berdua lebih baik Mana Sorgawi, Kamis 20 Februari tahun 2020 Adapun firman Tuhan terambil dari Amsal 4 ayat 9 sampai 12 Pahami dulu konteks tulisan saya Yang saya maksudkan adalah begini Sejak saya mencoba naik kereta api ke Bandung Bersama teman-teman pendeta Saya jadi ingin mengajak keluarga saya Mencobanya juga Keuntungan naik kereta adalah Relax Waktunya pasti Saya masih bisa kerja di kereta Dengan berbagai urusan Via HP dan toiletnya juga Lumayan bersih Jadi Senin yang lalu saya ajak istri saya Untuk mencobanya Kamu hanya berdua saja Karena yang lain tidak bisa ikut Dan saya memang memutuskan Hanya perlu sehari saja Untuk mengambil waktu hidup normal Lepas dari segala macam kegiatan Yang menguras pikiran Dan waktu saya Kegiatan saya kelihatannya sudah melewati batas Jadi harus dikendalikan Pada saat berangkatnya memang terasa sangat menyenangkan Tiba di Bandung Kami langsung ambil taksi Dan menginap semalam di Yellow Hotel Pascal Yang di belakangnya ada pusat makanan Pascal Dan hotel ini sendiri ada Di samping Pascal Mall Jadi tempatnya sudah tepat sekali Karena hotel ini Rekomendasi dari seorang jemaat Jadi perlu juga dicoba Saat di pagi harinya Saya rasa amandel saya Seperti membengkak Menelan agak sedikit sakit Mungkin akan flu Tapi ya Perasaan senang saya Karena berada di kota lain Dan ini cukup mengurangi rasa Kurang enak badan saya Tapi Sore hari Saya rasa mulai pusing Dan mulai terganggu Lebih baik saya cari klinik Atau rumah sakit Untuk mengukur tekanan darah Saya hanya ingin ukur tekanan darah Lalu saya masuk ke UGD rumah sakit kebenjati Di samping hotel itu juga Dan dokter Memperlakukan saya Dengan serius Tekanan darah Hanya sedikit saja naik Tapi amandel bengkak Langsung terdeteksi Maka obat diberikan Saya bersyukur Saja karena Kalau tidak diobati Situasi pada hari-hari berikutnya Akan semakin sulit bagi saya Karena saya harus Ke Solo dan Makassar Jadi Segalanya saya syukuri Sadar Bahwa dengan kami berdua saja Rasanya berbeda Semua jadi cepat Kami lakukan Dan terlebih lagi Saya merasakan Saya merasakan tidak sendirian Ada istri saya yang paling diajak Bertukar pikiran Saya mulai sadari juga Banyak waktu yang tersita Karena pekerjaan dan pelayanan Saya merasakan Saya lupa bahwa ada sukacita saat suami dan istri bisa berbagian hanya berdua saja Saya merasakan Saya merasakan saat jalan berdua Makan berdua di sana memang sangat berarti bagi saya Tuhan memberikan waktu yang tepat Esoknya Kami pulang Mungkin Mungkin masa-masa itu akan menjadi jauh lebih berarti Memang betul juga Semakin berumur Kita harus berlatih kembali untuk hidup berdua suami dan istri lebih erat lagi Kata-kata bijak Kehidupan suami dan istri harus dikembangkan menjadi kehidupan yang saling isi dan tolong menolong Mutiara kata hari ini Jangan mau jadi generasi instan yang hanya terima jadi saja Dari Michael Jobson Mari kita berdoa Bapak Terima kasih untuk istri atau suami yang selama ini Sudah mendampingiku dengan setia Berkati Lebih lagi kehidupannya ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin